Hai Allah wabar ya saya hot sakola ini ya saya hot sakola ini di blur guys mainnya adegan berbahaya dan tidak diizinkan oleh YouTube Hai tutup Hai hatinya was-was hai 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 kayak ada darah saya hot sakola ini juga dilihat yakut berhubbani coba kita ulang Hai kita pelankan Hai nah Hai nah coba kita jump Hai tuh perhatikan di telapak tangannya pengacara dukun ini guys Hai ada darahnya berarti tembus guys Hai kena gagal lagi Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali hari di channel once official Oke teman-teman akhir-akhir ini bisa kita saksikan di sosial media bahwasannya dunia perdukunan sedang tidak baik-baik saja karena dengan kehadiran pesulap merah yang membongkar trik-trik perdukunan atau trik sulap yang digunakan oleh para dukun-dukun dukun ini dibongkar tuntas tanpa terkecuali oleh pesulap merah ini luar biasa saya sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pesulap merah ini karena pesulap merah ini tidak ingin agama Islam atau nama baik Islam itu tercoreng oleh para dukun-dukun yang katanya Ustadz yang katanya Gus dengan membawa bacaan solawat dengan membawa bacaan-bacaan Al-Quran membawa Allah membawa nama Rasulullah padahal yang mereka lakukan adalah pembodohan adalah tipu-tipu nah dengan hadirnya pesulap merah yang membongkar trik-trik perdukunan ini akhirnya para dukun-dukun turun gunung guys bermunculan di sosial media berkoar-koar menantang kepada pesulap merah khususnya kemarin yang mengaku dirinya sebagai cicit nyambah periuk bahkan dia juga mengaku dirinya seorang habaib dia mengajak adu tembak dengan pesulap merah ini akan tetapi ketika dirinya diundang ke podcastnya dokter Richard Lee pembuktian ilmu kebal ternyata ilmu kebalnya gagal guys itu hanyalah trik saja lalu diundang juga oleh youtuber yang namanya Dennis Carista disitu pun melakukan trik yang sama dengan menusukan jarum ke pipinya akan tetapi jarum tersebut dibengkokkan oleh jarinya disitulah terjadilah cek cok adu mulut antara Dennis Carista dengan jidan ini yang katanya mengaku cicit nyambah periuk karena Dennis Carista melihat jelas bahwasanya jarum yang ditusukan ke pipi itu dibengkokkan oleh jarinya nah disini pun ada juga yang sedang viral guys di podcastnya Dennis Sumargo ada seorang dukun yang sedang mempraktekan atau membuktikan ilmu kebalnya ini lebih mengerikan lagi lebih ekstrim lagi bukan jarum yang ditusukan ke pipi akan tetapi golok yang dibacokan ke tubuhnya seseorang guys coba kita simak videonya bersama-sama ini anggota saya oh anggota saya dari siapa dari kantor hukum saya Oh orang juga love of iya staff di kantor hukum saya nanti penjelasannya tentang pedang segala macam nanti setelah itu ya ya mau ngomong-ngomong silahkan saya tidak ganggu ke belakang ke belakang ya dikit ke belakang oke kiblatnya kemana kiblatnya kita kesana keberatlah sana ya mau duduk atau berdiri-berdiri aja berdiri ijir ya berdiri gg monggo 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 kemana sana ya oke nggak ada pesan kiblat kemana sih sana 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 sudah siap-siap nih guys istighfar kita memang nggak bisa apa-apa hanya Allah yang memberikan sedang dicampai-camai dulu biar kebalnya nular karena ini bukan anak buahnya dia guys nih Astaghfirullahaladzim Hai yakinankun fayakun ikuti hatinya membaca pikirannya membaca lesanya juga membaca Hai Bismillahirrahmanirrahim supaya mengikuti dia nih guys ayo Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 melebu Allah tarik nafas metu Allah hembus nafas Hai anekotake mengetekotkan urib dunungnya bahwa hidup arahnya bahwa kotak hidup arahnya arahnya sikodrat sikodrat sirullah rahasia Allah zatlah zatnya Allah sifatullah sifati wasiusi besi 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 ilangono dusau kangkus kelakon Allahumma salliwasallim wabarik ala sayyidina muhammadinin nurid dati wasirrisari fisa iril asma'id wasifati wa ala alihi wasabihi wasallim Allahumma salliwasallim Allahumma salliwasallim Allahumma salliwasallim Allahumma salliwasallim Hai hatinya was-was hai 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 kayak ada darah ya saya hofakul ini juga dilihat ya aku berrobani coba kita ulang ya gue kita pelankan Hai nah Hai nah coba kita jump Hai tuh perhatikan di telapak tangannya pengacara Dukun ini guys Hai ada darahnya berarti tembus guys Hai kena Hai gagal lagi Hai tusuk jarum gagal itu trik Hai lalu ini Hai bacok badan juga gagal jebol kulit orang guys waduh tuh kasihan banget ya Oh makanya iya saya hofakul ini ya kutbar Rabbani ya gusat somadani ya muhyiddin abang muhammad ya sayidi ya seh abdal qadir jailani agisni wa amidni hadihi fi kodhoi hajati waya kodial hajat Pakai baju Pakai baju panik ini pedang tajamnya luar biasa ih liat Hai Denny Sumargo ngeri ngeliatnya liatnya aduh aduh kacau 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 Hai jadi nggak ada trik nggak ada apa bukan stainless ingat kalau pedang stainless itu bagaimana jadi nih reality show hatinya berubah mungkin karena dilihat Hai orang banyak Hai tapi enggak 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 terlalu alhamdulillah enggak terlalu parah Hai alhamdulillah enggak terlalu parah katanya guys berarti benarkan gagal lagi guys berarti golok yang ngebacok tadi Hai tembus guys ke kulit Hai ya Hai imangnya ini bukan ilmu bukan ilmu kita yang bisa gitu loh ini pedang-pedang besi bener-bener Stanley bukan stainless trik itu atau spartum-spartum tajam iya nanti ke dokter ya nanti ke dokter katanya kata sih Denny Sumargo nanti ke dokter Hai Oh enggak duduk dulu ya langsung bawa ke dokternya hatinya berubah Pak, rasanya sakit nggak? enggak enggak rasa sakit enggak sakit ngilu dikit boleh ke sini tegang guys enggak ngomong apa adanya sakit nggak? sakit nggak? dia enggak berasa sakit cuman luka demi Allah demi Allah cuman beliau enggak rasa sakit jadi ya inilah cicipan miracle kalau emang reality ilmu asli makanya kita bukan dari kita tapi luar biasa tapi tadi sempat nggak yakin ya sempat ada pikiran nggak konsen ala jadi digiring omongannya sempat nggak yakin lah segala ditanya-tanya sakit nggak ya jelas sakit lah orang goloknya tembus lalu ini juga temennya ini si pengacara tadi sempat nggak yakin lah jadi seolah-olah ya ingin pembelaan diri guys jadi seperti itu guys nggak konsen nggak konsen kan oke munggu duduk-duduk nggak konsen katanya ditanyain lagi nggak konsen jadi seolah-olah ya ingin terlihat benar-benar ilmunya itu beneran gitu ilmunya itu nyata jadi seolah-olah si korban yang dibacok inilah yang lalai yang melakukan kesalahan karena tidak konsen karena sempat ragu katanya jadi walaupun memang bener-bener ilmu kebal itu ada masa harus konsen terus gimana kalau diajak perang perang itu kan musuhnya banyak ada yang membawa panah ada yang membawa pedang ada yang membawa tombak kita ngelihat musuh segitu banyaknya gimana mau fokus sedangkan ilmu kebal ini katanya harus dipakainya dalam keadaan fokus waduh ini nggak bisa nih dipraktekan kalau lagi perang nih cuma ya buat bisa coba-coba doang itu pun harus fokus kalau nggak fokus ya kayak begini jebol jebol kata T.I.J. Mahdobol nah inilah makanya ilmu-ilmu kayak gini nggak bisa suasana pasar kalau reality nah gini gini yang saya suka disini yang saya suka disini biar saya menjelaskan adalah apa adanya apa adanya nah itu guys sudah kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh dukun ini Ngeyel ingin membuktikan ilmu kebalnya ingin membuktikan transfer ilmu kebalnya akan tetapi gagal lagi guys tusuk jarum gagal lalu ini juga bacok badan gagal yaudahlah nggak usah memamerkan kesaktian nggak usah memamerkan ilmu kebal segala macam dengan mengatasnamakan karomah dengan mengataskan ilmu hikmah ya saya pribadi ilmu hikmah itu percaya karomah itu percaya ada akan tetapi tidak mungkin karomah atau ilmu hikmah harus dipromosikan harus dijual belikan seperti ini nggak mungkin itu adalah hak prerogatifnya Allah diberikan kepada seorang hamba yang benar-benar hatinya suci ikhlas dalam beribadah dan mentaati segala perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala tentu itu semua tidak akan dipamerkan kepada orang banyak tentu itu semua tidak akan diceritakan walaupun kepada orang terdekatnya kalau dia memiliki karomah atau ma'unah itu hanya akan menjadi rahasia diri pribadinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi kita harus berhati-hati jangan sampai kita tertipu oleh oknum-oknum yang katanya dirinya mengaku ustad katanya dirinya mengaku gus akan tetapi prakteknya dia adalah seorang dukun guys ini harus hati-hati kita mencemarkan nama baik islam membawa solawat membawa bacaan Al-Quran membawa nama Allah membawa nama Rasulullah akan tetapi isinya perdukunan kita harus berhati-hati karena jelas sekali perdukunan itu dilarang keras di dalam agama islam kalau ada orang islam yang mempercayai perdukunan yang datang ke dukun maka solatnya ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam bayangkan itu guys kita capek-capek sehari 5 waktu kita solat akan tetapi kita percaya yakin kepada dukun solat ibadah kita tidak terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita harus berhati-hati kita bersyukur disini ada Marcel Radifal ada pesulap merah yang mengedukasi kita semua agar tidak percaya dukun dan pesulap merah ini pun membongkar trik-trik perdukunan trik sulap yang digunakan oleh para dukun untuk membodohi masyarakat agar bisa kita mendapat keuntungan yang banyak kita harus hati-hati dengan orang-orang semacam ini tetaplah jaga akidah kita jaga keimanan kita bilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih